Hai Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Amafan Cooking di video kali ini saya mau berbagi resep donat ini bentuk donatnya bagus ya teman-teman kemudian empuk lembut dan cara membuatnya sangat mudah ini cuma diaduk-aduk aja menggunakan tangan nggak pakai mixer tapi hasilnya bisa kalian lihat sendiri ini white ringnya cakep banget ya teman-teman Hai nah di dalam adonan-donat ini saya tambahkan satu bahan yang bisa membuat donatnya semakin montok dan juga lembut seperti ini nah buat kalian yang penasaran apa sih bahan-bahannya terus gimana cara pembuatannya simak video ini sampai selesai siapkan wadah kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan kemudian tambahkan juga gula pasir 2 sendok makan lalu tambahkan susu cair sebanyak 120 mili kemudian ini diaduk-aduk agar gulanya larut Hai lalu masukkan satu butir telur utuh ini udah saya kocok lepas ya tujuannya agar lebih mudah tercampur aja kita aduk kembali selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi aduk kembali Hai kalau sudah mau mulai tercampur boleh ditambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan penuh butter atau margarin aduk kembali menggunakan spatula ini udah mulai berat ya diaduk menggunakan spatula mau saya lanjutkan aduk menggunakan tangan ini tangannya udah dicuci bersih ya dan ini saya tambahkan satu bahan lagi yaitu SP setengah sendok teh tujuannya agar nanti donatnya itu lebih montok serta lebih lembut ya teman-teman nah ini saya pakai sebagai pengganti bread improver kalau udah tercampur udah rata sekarang kita bulat-bulatkan adonannya tangannya dikasih minyak ya biar enggak lengket kemudian ini kita diamkan dulu sampai adonannya mengembang dua kali lipat nah ini setelah 45 menitan udah mengembang ya teman-teman kita kempiskan adonannya nah ini kenapa kita proofing dulu karena memang tadi kita enggak ulennya jadi kita biarkan biar adonannya itu membentuk serat atau gluten secara alami oke pindahkan ke meja kerja kemudian ini adonannya mau saya potong-potong saya bagi ya perbagian itu saya mau buatnya 40 gram aja kalau udah kita bulat-bulatkan di rounding seperti ini sampai permukaannya benar-benar halus kemudian sisihkan nah ini adonan-donatnya udah selesai saya bulat-bulatkan ya ini mau saya istirahatkan sebentar kurang lebih 10-15 menit dan ini setelah 10 menitan udah cukup ya saya mau ambil adonannya yang paling pertama kemudian ini mau saya bentuk ya teman-teman untuk caranya seperti ini kita taburi bagian atasnya menggunakan tepung terigu agar enggak lengket ya kemudian kita tekan ini agak kenceng aja manakannya biar udaranya tuh benar-benar keluar ya nah jangan sampai terlalu pipih juga karena nanti hasilnya kurang montok ya nah kalau udah rata seperti ini tinggal kita lubangin tengahnya menggunakan kalau ini saya pakainya spuit ya teman-teman nah seperti ini jadinya selanjutnya ini adonan yang kedua nah kali ini saya mau bentuk donatnya itu gak ada lubangnya ya jadi cuma saya pipihkan aja caranya sama teman-teman nah seperti ini jangan terlalu pipih ya jadi ini versi yang gak ada lubangnya ya oke seperti ini cukup lalu kita sisihkan lagi dan ini dia hasilnya yang udah saya bentuk donatnya ini sekarang kita profing kurang lebih selama 30-45 menit sampai adonan donatnya ini mengembang dua kali lipat dan siap untuk digoreng ini setelah 40 menitan adonannya udah mengembang dan ini udah ringan ya tanda siap digoreng itu seperti ini teman-teman jika ditekan nah dia akan kembali ke bentuk semula nah ini sudah saya panaskan minyak ya menggunakan api kecil jadi ini udah panas oke masukkan donatnya disini saya memakai teknik dua kali balik jadi baru masuk langsung saya balik ya teman-teman tujuannya ini agar permukaan donatnya lebih mulus kalau menurut saya dengan teknik dua kali balik ini permukaannya akan lebih mulus kalau bagian bawangnya udah kecoklatan tinggal kita balik dan kalau kedua sisinya udah kecoklatan seperti ini ini udah mateng kelihatan ya ini cakep banget donatnya berwhitering selanjutnya ini saya goreng donat yang nggak ada lubangnya ya caranya sama baru masuk langsung kita balik seperti ini nah kalau udah kecoklatan bagian bawahnya ini kita balik wah ini juga cakep banget ya hasilnya dia montok banget nah ini udah mateng kita angkat dan ini dia hasilnya donatnya udah saya goreng semua ya teman-teman ini cakep banget hasilnya semuanya berwhitering seperti ini dan ini montok banget donatnya kelihatan bagian permukaannya juga cukup halus meskipun ini kita buat donatnya tanpa diuleni tanpa menggunakan mixer ini untuk hasilnya udah cukup bagus ya montok juga wetringnya juga bagus banget nih kalau dari dekat seperti ini ya teman-teman ini cukup montok wetringnya juga lumayan tinggi permukaan donatnya juga halus ketika kita tekan Masya Allah ini benar-benar fluffy banget ya empuk banget sekarang coba kita belah aja wah ini benar-benar lembut banget berasa kemudian kalian juga bisa lihat nih bagian dalamnya serap donatnya itu lumayan rapat ya teman-teman enggak ada yang besar-besar gitu nah ini pentingnya kita ngeluarin gas di dalam donat biar bagian dalamnya itu seratnya halus seperti ini kita cobain dulu bismillah wow ini mantep teman-teman lembut hasilnya nah kalau kalian mau memberi topping donatnya ini cukup mudah siapkan aja gelis disini saya pakai gelis yang putih seperti ini kemudian ini di bagian pinggirnya mau saya tambahkan dengan mesis rainbow seperti ini celupkan bagian pinggirnya aja ya tapi jadinya seperti ini teman-teman nah untuk yang kedua ini saya mau beri motif di bagian atasnya melingkar seperti ini menggunakan coklat sesuai selera disini saya pakai coklat green tea yang saya lelehkan ya nah agar bentuknya itu menyerupai bunga cantik ini saya tarik garis menggunakan tusukan sate begini aja sangat mudah caranya ditarik keluar kalau udah ini tinggal kita tarik ke dalam seperti ini bentuknya jadi cantik ya teman-teman dan ini donat yang ketiga mau saya beri motif menggunakan dark coklat yang sudah saya lelehkan nah seperti ini ya teman-teman hasilnya cantik nah untuk toppingnya sendiri kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya ini cuma contoh aja oke sekian video dari saya hari ini semoga resepnya bermanfaat jangan lupa di subscribe like, share dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih assalamualaikum selamat menikmati